Nah disini saldo saya menjadi 102 ribu ya artinya yang kita isi tadi sudah masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi di channel Mulyano Herlambang Channel yang memberikan berbagai informasi yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman Nah di video kali ini saya akan membahas yaitu cara kita mengubah saldo dana menjadi link aja Sebelum kita masuk ke video pembahasan buat teman-teman yang belum subscribe saya buruan di subscribe Dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya Support dan dukung terus channel saya agar terus berkembang dan bisa upload video setiap harinya Oke langsung saja kita masuk ke video pembahasan Nah disini bisa kita lihat ini saldo dana saya yaitu 142.723 rupiah Ini akan saya ubah saldonya menjadi link aja teman-teman Nah untuk mengubah saldo dana menjadi link aja kita buka juga di aplikasi link aja nya Nah ini aplikasi link aja saya teman-teman disini bisa kita lihat ini saldonya yaitu 52.074 rupiah Nah disini kita pilih yang ini teman-teman isi saldo Kemudian kita pilih disini transfer dari bank Nah kita pilih bank Cimniaga Seperti kita mengubah saldo dana menjadi Gopay dan mengubah saldo dana menjadi OPPO Kita menggunakan yaitu bank Cimniaga teman-teman Disini kita coba untuk link aja ya Nah disini nomor keningnya yaitu 911 kemudian nomor telepon kita Nah selanjutnya aliasnya kita buat link aja ya Kemudian kita tambah baru Nah disini kita akan ubah saldo dana ke link aja yaitu 50.000 saja ya Kemudian kita atur jumlah Nah ini kita konfirmasi teman-teman metode pembayaran dengan saldo dana Kita konfirmasi saja Oke maaf informasi akun bank Anda salah silahkan coba lagi Nah kalau seperti ini berarti kita pilih bank yang lainnya teman-teman Yang mau support untuk ubah saldo dana menjadi link aja Coba kita buat disini impunan bank milik negara ini ya Kalau yang di Shopee Pay kemarin kita menggunakan BRI bisa ya Coba kita pakai BRI Nah ini nomor beripa nya teman-teman yaitu 91188 kemudian nomor handphone kita Kita masukkan saja disini coba ya Kita keluar kita tambahkan baru Kita pakai BRI Kemudian nomor akunnya yaitu 91188 Kemudian nomor link aja kita Kemudian disini kita buat link Oke coba kita tambah bank baru Kita buat disini 50 ribu juga Kita atur jumlah Kita konfirmasi Oke sama juga ya teman-teman Artinya bank ini tidak men-support Nah kita coba lagi bank-bank yang lain Oke teman-teman setelah saya mencoba semua bank dan itu tidak bisa ya teman-teman Disini saya memutuskan untuk menggunakan aplikasi yang ketiga Yaitu parantara antara dana ke link aja Apa nama aplikasi itu yaitu MMBC teman-teman Ini ya aplikasinya Oke buat teman-teman yang belum daftar aplikasi ini Silahkan untuk melakukan pendaftaran Secara gratis nanti linknya saya akan berikan di deskripsi video Nah disini bisa kita lihat saldo MMBC saya ini 74.887 rupiah Nah dengan saldo ini kita bisa top up teman-teman Kita bisa top up link aja OPPO, Dana, Shopee Pay dan lain sebagainya Nah disini kita ubah terlebih dahulu Saldo dana saya ini ke MMBC Tour dan Travel ini teman-teman Caranya kita bisa masuk di home Kemudian isi saldo atau top up Kemudian kita pilih disini Bank tujuan disini saya menggunakan bank mandiri saja teman-teman Nah disini ada 1, 2, 3, 4, 5 bank yang mensupport Kita pilih bank mandiri Kemudian disini nominan top up nya saya akan isi 50.000 Nama pengirimnya disini yaitu Untuk nama pengirimnya kita buat dana Mulyana Herlambang Kalau sudah kita lanjutkan Nah ini teman-teman kita bisa mentransfer ke sini Yaitu bank mandiri sebesar 51.762 rupiah Kita salin saja rekening ini Sekarang kita masuk ke dana Kita kirim Kita buat kirim ke rekening bank Kemudian nama banknya kita buat mandiri Nah ini ya mandiri Kemudian nomor akunnya Yang kita salin tadi ya Ini 68 Oke Kemudian aliasnya kita buat MMBC Selanjutnya kita tambahkan Bank baru Nah disini saya akan isi yaitu Sejumlah ini teman-teman Nominalnya harus sesuai Yaitu 51.762 51762 51762 Oke kalau sudah kita atur jumlah Kita konfirmasi Nah kalau seperti ini bisa ya teman-teman Disini bisa kita lihat Ini kita men-transfernya ke MMBC Toadentrapel Pastikan sudah sesuai teman-teman Oke ini sudah sesuai ya Sudah sama Kemudian disini jumlahnya Kita pastikan lagi Oke sudah sama Nah disini tidak ada biaya admin ya teman-teman Yaitu 0 rupiah Kalau sudah seperti ini Kita konfirmasi saja Oke kita masukkan pin dana kita Nah ini lagi di proses Oke pembayaran berhasil Kalau sudah seperti ini Tinggal kita masuk ke aplikasi MMBC teman-teman Kita tunggu sampai saldonya masuk Ke aplikasi MMBC ini Kita tunggu saja ya teman-teman Oke teman-teman disini saldo MMBC saya sudah masuk ya Nah kalau saldonya sudah masuk Kita bisa masuk di lainnya Kemudian disini kita pilih link aja Nah kita isi saldo link aja saya teman-teman Sebelum mengisinya kita lihat terlebih dahulu Saldo link aja saya itu ada berapa ya Kita masuk di link aja Nah disini saldo saya yaitu 52.074 rupiah ya Sekarang kita isi 50.000 lagi 50.000 Oh ini nomor handphone link aja ya Kemudian disini terminal top up yaitu 50.000 Nah selanjutnya kita lanjutkan Oke disini transaksi link aja Nomor tujuan nama penerima Pastikan nomor tujuan dan nama penerima ini sama ya Kemudian disini nominal transfer 50.000 Biaya admin 2.000 Dan disini ada cashback 1.000 Artinya disini ketika kita top up link aja Kita cuma mengeluarkan 51.000 ya teman-teman Karena ada biaya admin Oke kita masukkan kode OTP sekarang Oke kalau nomor OTPnya sudah kita masukkan Tinggal kita transfer saja Bismillahirrahmanirrahim Nah ini teman-teman Stroke pembayarannya ya Disini kita tunggu saja sampai masuk ke akun link aja saya Nah kita lihat disini kita masuk di home Oke disini saldo saya sudah berkurang ya teman-teman Seharusnya ini sudah masuk ke link aja saya Tapi disini kita lihat laporannya Apakah sudah sukses atau masih pending Kita lihat di laporan Oke ini masih pending ya teman-teman Kita tunggu saja Sampai masuk ke link aja saya Oke sudah sukses ya teman-teman Disini bisa kita lihat ini keterangannya sudah sukses Sekarang kita masuk di link aja Apakah sudah masuk Nah disini saldo saya menjadi 102.000 ya Artinya yang kita isi tadi sudah masuk Nah cukup mudah kan teman-teman Cara kita mengubah saldo dana menjadi link aja Yaitu dengan perantara aplikasi yaitu MMBC Karena kalau kita langsung Mentransfer ke link aja Itu sudah kita coba tadi ya Tapi tidak bisa jadi kita menggunakan Aplikasi yang ketiga Oke mungkin sekian saja ya video saya kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua Dan jangan lupa untuk saksikan video seputaran aplikasi dana Atau aplikasi link aja Itu ada di playlist youtube video saya Nanti untuk linknya saya akan berikan di deskripsi video Sekian video saya kali ini Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh